Guys, sebelum dilanjut, yang belum nonton part 1 bisa nonton video yang ini ya Tapi kalau udah nonton, ayo kita lanjut Nah ini tuh auranti nih, cana-canaan disini guys Auranti, oh iya Lompat kok, tadi lompat kok Lompat dulu, iya Kaget tuh kan Oke, maaf, 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 maaf Auranti ini Udah galak nih, ukurannya juga udah aman sekali nih, udah dirawat, udah dirawat Maksudnya bukan yang PO gitu ya kok ya Jadi emang kita pake di dingin ini sengaja Oh iya dong, udah dinginin ya Oh iya nih, ada pendingin ya guys Emang? Bener, bener, bener Auranti dia suka dingin, barca gitu suka dingin ya Ini juga nih apa nih, aneh gak kalau ini? Limbata Oh ini, meraya Meraya dulu, merakyat guys, limbata-limbata ya Di bawah ada asiatika, ada striata yang albino juga Sebelah kanannya, ya disini ada lohan Oke, lohan-lohan ya Oke, ini lohan jantan Ini disini ada lagi loh guys Izinnya, oh iya, lihat ya Kita coba masuk guys ya Ya bener sih, butuh space lebih ya Dia di belakang sini, dijadiin aquarium Ini pasti belakangan ya kok ya, dijadiinnya ya? Ini iya Yang depan dulu pertama ya? Setelah atas ya Dulu sih dibuka open space, kita buat taruh tanaman Oh, ada di sini 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 Sekarang lebih ke ikan-ikan yang kayak gini ya Ya, dulu kita banyak banget ikan-ikan eksotik Gara-gara dia semi-outdoor, jadi ikannya pada kabur tahan Oh, jadi jantannya semi-outdoor Iya, bener-bener Jadi kalau ikan semi-outdoor itu jenis-jenis terbentuk dia gak tahan Gak tahan ya Oke Kalau misalnya, misalnya suruh taruh ikan yang arwana atau apa Iya, iya, iya Ini ada cerita unik juga, jadi ikan awalnya udah pernah dibeli Cuman di sananya mah istilahnya kurang-kurang kelihatan bergerak ya Pokoknya diem doang ya Tapi di sini dia kembali guys Kembali dia Tadi sih waktu aku awal-awal kesini sih dia Aku giniin sih mau ya Iya Sekarang dia lagi gak semau tadi guys Ini aku lagi tidur pun diganggu-ganggu sama si perempuan jalan Amini Kalian tau kan aku gak suka sama dekan woy Tadi lah digini-giniin sama aku, tapi mau dia ngikutin gitu Nih kan memang besar nih Gapapa kok, gak usah kok Aku sudah melihat soalnya tadi guys Sudah melihat tadi soalnya udah bagus dia Nah ini nih, ini adalah LD Cherry Ini yang dibawah ini ND Cherry ya Iya, ND Cherry ND Cherry yang biasanya itu tuh kecil-kecil Cuman nih 53 cm yang paling gede Waduh, 53 cm-an guys Lama banget kali mah itu ya, lumayan Lumayan lama Lumayan lama ya Kita beli waktunya guys Ini juga Duts-dutsnya juga nih Besar-besar banget ya ini ya Gak tau kan kau Ya kurang jauh main kau Duts ada botia juga Ih botia gede deh Jarang ya botia kayak gini ya Eh sama botia juga seringnya ada yang kecil-kecil Iya Nah ini guys yang kecil-kecil Yang kayak gini-gini sering Dia galak gak sih? Enggak Suka makan ikan kecil gak dia botia? Enggak Oh enggak ya? Lucu sih botia gini Lama itu lucu dia Tapi masih piaranya di atas 20 ekor Lebih enak gak? Iya bener-bener Dia kayak skuling gitu ya jatohnya Kalau dia satu ekor dia akan lebih kenderung Kain pet gitu doang Oh iya bener-bener Aku pernah lihat yang ada 90 ekor 90 ekor Dan dia berenang kayak skuling Skuling gitu ya cakep ya Tuh guys Jangan beli satu berarti Ih ini mah suka ada di sungai-sungai gak sih Yang suka ada di ini di Oh boso ini Gede ya ini ya Kalau kita merasa lebih gede lagi Cepat langsung diambil biasanya Kalau yang ada 40 cm gitu Kayak langsung dikonsumsi gak ya Oh dikonsumsi lagi Mereka berani main mahal nih Karena di restorannya mahal banget Mahal ya ini ya Iya sih memang ini Ini memang unik sih guys Sikannya juga ya Padahal mah ngebosenin ya Ngeliat itu kayak Dim aja gitu kan Tapi emang estetik sih dia guys ya Cakep banget nih Ini darts-darts lagi Cuman yang ukurannya lebih kecil Nah ini gurame sabah nih Ini dia Kayaknya bukan yang normal ya Ini mah yang short body ya kayaknya Ini semi short lah Semi short body guys Ini udah pernah mau mati 3 kali Kayaknya mungkin Oh dia lolos dari sakratul maut nih 3 kali nih Dihantem siapa nih Dihantem oscar Dihantem arwana Kayaknya emang dia nyebelin sih Jadi benci semua ikannya Ini galak Sayang-sayang Sampai sisiknya berantakan kan Iya ini sisik Iya 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 bener-bener Tapi sabah kan ini ya Iya sabah Sabah guys walaupun gak Emang agak etik dia sih Emang agak SP dia waktu kita dapet Iya nih Tapi aku liat nih sabah sih Ini kalo misalnya hitam begini Memang dia kalah-kalah mental Atau gimana kok Kayaknya kalah deh Biasanya dia ini Kayak maru kan dia ya Waktu kan maru kan kalo lagi ini Biar naro ikan-ikan kayak yang iseng Buat isengin dia Biar warnanya keluar ya Ya harus pilih jaguar Atau gosong Oh iya 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 Biasanya sering Ketrigger gitu ya Iseng, bekar, iseng, bekar Jadi sebenernya ini tuh warnanya tuh Suka berubah-ubah guys Sama kayak cana maru ya Ikan paling kuat sih Yang dihantem arwana beberapa kali Gak mati Gak mati Makanya pernah cahaya sebelah Iya iya bener Karena aku tuh matanya pantulan cahaya Pas aku tadi liat dia agak belok Kok masih gitu Jadi bagus banget mas ya Bener Kayak kucing atau air Matanya anda ada aja Nah ini Ini Ghibiceps ya kalo ini Ghibiceps 5 bar cichlid Wah apa nih Baru denger aku nih 5 bar cichlidnya Apa sih temukan ini Nah kalo ini sering nih Kalo ini nih Ini mah frontosa ya Cichlid sejuta umat Kalo di Bandung sering ya Kalo di sini agak jarang nih Kalo di sini agak jarang nih Gak untuk kial Oh di sini lebih jarang ya guys ya Kayaknya jarang nyuntung pokor Nyuntung pokor ya Nyuntung pokor ya Kalo di kakrawannya jarang Jakarta juga gak tau sering Kalo di Bandung lumayan nih Kasih frontosa-frontosa Bahkan ada yang Ternakin gitu ya Yang kemarin kan yang di Bandung Apa tuh Sekat-sekat itu tau Iya Nah ini Masih rame terus harus dikasih wave maker Dan gak boleh frontosa doang Harus agak ramean Oh iya Jadi gak bakal Hal apa-apa kalo gitu Jadi banyak yang diakalin tau ya Kalo kasih wave maker itu juga bisa jadi salah satu Supaya dia mendistraksi ya Akhirnya dia gak berantem Nah ini nih Ini not for sale guys ya Kenapa dia tidak dijual kok Ya aku tau sih Badannya memang aneh sekali sih ini ya Susah nih Dapetnya Perlu 4 tahun baru dapet Ya ampun Ikan sapu-sapu ya Itu yang dapetnya rambutan gitu ya Ghibiceps Tapi short body Iya Oke Ini sih sampe melengkung-melengkung gitu sih Dan kayaknya ini kalo udah Apa ya kalo yang normal mah udah lumayan gede ya Ini mah buat ghibiceps ya Sekitar gitu Oh ini ghibiceps juga nih Guys nih ghibiceps nih Ini normal kayak gini Ya pokoknya temen-temen kalo mau liat dia gedenya gimana kalo normal Mungkin liat kepalanya aja kali ya Kayaknya Kepalanya mah gak berubah guys Kepalanya mah begitu tuh Yang ini nih Atau mungkin bisa jadi dia lebih tua ya kok ya Iya Karena biasanya suka kayak gitu gak sih sih Udah tua juga Dia maksudnya lambat gitu guys Warnanya gak berubah kan Warnanya gede juga kan Iya bro Jadi ini mah Ghibiceps Albino SB Dapetinnya 4 tahun Sulit sekali ini Ini cukup langka ya guys Jarang juga ya Ini apa nih ko Koi short body juga sih Koi short body guys Ush Tidak buruk ternyata koi ditaruh di tank yang ini Ya makanya bukan ditaruh di kolam gitu kan Itu enak gitu Bagus ternyata Kalo gak salah sih Kemarin mah aku tuh liat yang Kalo gak salah sih Dia short body Tapi dia kumpai gitu loh Tapi yang platinum kalo gak salah gitu Lagi trend juga Lagi trend juga Lagi trend juga Juga cakep kalo gak kalah Oh ini yang gede guys Nih ini gede nih Wow Oh berarti dipuasain ya Iya Berarti mempunyai Jasa juga kirim ikan kan Oh ini juga sama nih ya Puasa Iya Oh dipuasain dulu guys Pada soleh-soleh sekali ya Di atas juga kita masih ada ko ya Ada di atas Ini aku belum ke atas guys Kalo kesini tadi aku udah sempet liat Walaupun gak liat detail Tadi cuma sedikit aja Ini di atas ada nih aku Sekali aja kasih liat ke temen-temen ya Ini sekalian nih yang lewat Karawang nih temen-temen Siapa tau pengen beli ikannya disini Ternyata banyak ikannya ya Ya lumayan ada lah Banyak banget Ini kita masih ada akor yang kosong Oh masih ada akor yang kosong Gara-gara Sold out Sold out Sold out Kosong Wih kayaknya ini Ini zona lepas sendal ini ya Iya Ini zona bersihnya guys Ini ya Oke Selalu ada ya zona bersihnya ya Disana juga kan ada tuh Yang dibelakang Selalu ada ternyata guys Oke ternyata memang isinya juga Ikan-ikannya yang lebih Dibandingkan yang di bawah ya Kalau mau jari arwana harus ada lah Satu dua ekor gitu Spread ya Gus guys Spread nih Ini juga spread tapi Eh bukan ya Apa nih Ih sumpah aneh banget palanya guys Kayak Ini ikan berani makan sama sumpah jeris ikan Oh Dia gak mineran gitu Tetap berani dia Walaupun kecil begitu Oh ngerik ya Carawana malah jadi yang takut guys Enggak sih Snow bisa satu Oh ini ada snow di bawah sih Snow Kita split Split stock kemarin ya Oh Disini Oh disini selalu ada temennya guys Ada arwana ada temennya Iya Mau apapun ini juga sama nih Ada arwana disini nih Ada arwana Cakil ya itu ya Nah ini ikan kita buy pack dari customer Karena dia Jadi tentunya mau melebaran gitu Gila bosen ada disurubayaan gitu Iya 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 Dapat murah aja juga ikan minus lah kita bilangnya Cuma Iya sih Tapi cakep-cakep aja sih Kalau dari badan emang kayaknya masih oke-oke aja Mau gua buat tuh Buat Bahan gua pelatihan operasi Oh iya iya bener ya Bisa sih Ini sih Ini ya si apa Insangnya ya kok ya Sama mau dibuang lagi Ternyata Itu das MGT Bedanya apa itu MGT saya gak ngerti Kalau yang itu kan Borneo Beda tempat sih Oh beda ya Beda sungai tapi sama-sama cakep guys Ini akwariumnya juga agak unik nih Melangkung nih Oh iya itu ada arwana Jadi ternyata guys Aku gak liat dia ada disana ya Ini juga agak unik nih kayaknya mukanya nih Iya mukanya ada tanduknya Sumpah ada tanduknya Itu jatuhnya jadi unik atau jadi cacet atau gimana loh Gak tau ya ada yang bilang gak suka atau gimana ya Tapi kalau gua suka-suka aja ya Kayaknya bagus ini Hidungnya ini loh guys ya Kayak Ridung editan sih kali ini ya Aneh 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 Ini ikan aneh guys Pokoknya pasti ada ikan aneh dan cacet disini ya Ini arwana lagi nih ya Arwana seperti body Sama ada ikan pari Pasti ada temennya Pasti ada temennya disini ya Kalau ini apa jardini bukan? Ini golden Oh golden Perpunuk dia Agak kotak Di bodinya ini dia golden gak panjang Jadi ada kotak Yang normalannya sama yang cacet Maksudnya yang uniknya Banyakan yang unik ya disini ya Ini ikan koleksi Sebenernya karena dapet juga Koleksi Emang awal mula ini semua juga dari Suka sendiri ya pak ya Iya Karena kadang-kadang kayak Aku pengen bisnis ah gitu Maksudnya bukan yang suka ikan juga gitu Pokoknya emang dari Suka gitu Dari hobi sih malah Dari kecil gue dari IST udah belajar ikan Wow Kan cupang gitu Cupang apa Kayak piranha dulu juga beli Bawa-bawa Aku juga beli Nah ini discuss juga Suka ada yang cacat-cacat gini nih Discuss bulldog Bulldog ya NFS ya ini ya Bukan Karena ini susah dapetnya Aku juga baru liat nih ada yang begitu ya Biasanya kan biasanya yang kayak Batman-Batman kemarin gitu ya Iya 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 Kalau ini cacat perfect lah kita ngomongin lah Iya cacat tapi perfect gitu guys Jadilah seperti ini Oh ya Oh ada pleko-pleko ini Pleko-pleko semua Oh iya Oh pleko-pleko disini Oh iya disini Oh bagus-bagus tuh guys Pleko-plekonya guys Terus ada sinodon sisi itu juga tuh Apa namanya tuh? Golden gitu kita juga Eh kita mah bukan golden deng Kita mah kayak hantu gitu Bentukannya kuning tapi Ini enggak-enggak itu ya Bukannya itu ya Putih ya pucatnya Pucat? Iya Apa yang namanya? Apa yang namanya? Beda jenis sama yang kita Tapi bukannya golden Maksudnya yang kita yang bukannya golden Ini mungkin yang golden Kita namanya bukan golden Apa kita beli apa gitu? Oh ini pleko-pleko ya L L L gitu Kalau ini apaan Yang putih ini Itu hoplot catfish Hoplot catfish Hoplot catfish Hoplot catfish Oh guys ingin di Ingin diperlihatkan ya Oh iya Oh iya Eh itu yang semangka itu ya Watermelon ya 191 itu tuh Nah itu tuh Itu bisa gede sih guys Cakep sih dia Parah sih cakep Cakep abis dia Wow Ternyata seperti itu guys Kalau itu L L L berapa tuh? L L 173 L L 173 Cuma ini masih bisa mutasi Kalau dia mutasi menjadi golden Dia mahal ya Oh bisa jadi golden? Bisa gede gak dia kalau dia? Oh 12-13 cm paling gede Oke 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 Kayak gitu ceritanya Masih ada lagi nih guys Terakhir disini ya Ini juga Aneh-aneh juga tuh Itu ikannya juga Nih Apaan coba ini Kayak koi tapi koki Gitalah Tidak konsisten ya Tidak konsisten ya Berpunuk gitu ya Sama yang terakhir ada disini ya Ini arwana guys Di bawah Arwana ceritanya titipan Sini mengeluarkan Di operasi Operasi berarti disini juga Atau bukan disini? Ya disini Oh di operasi juga disini Pedalnya kena cakil Pakai ini ya Pakai apa Kayak bius-bius gitu ya kok ya Cuman ini kan dia ada Kayak sejenis tumor gitu ya Kita udah potong kemarin Oh iya Gede lagi Makin bagus Makin bulet Malah jadi bulet Gak pernah ya Iya Kita potong Kita lagi bulet banget sekarang Jadi aneh ya Bibi-nya ya Jadi agak unik gitu Oke 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 Kalau ini leopard catfish Tapi harus badinya ya Iya Ini memang palanya SB sih Iya bener guys Penek-penek Dia palanya panjang Ke ekornya Dia agak mengecil Oke Aneh Pokoknya aneh dah Sekarang ini SB juga nih Ini yang kapiat ya Kapiat-kapiat SB Ada dutch juga tuh Wah gila itu dutchnya Mengerikan sekali warnanya guys ya Kayak yang black gitu Ini kalau dia Dia juga Ada barnya gitu ya Kalau misalnya dia ini Mungkin gak ada Gak ada Gak ada Musuh Ikan damai semua kok temennya kok Iya sih Cinta damai gitu temennya ya Jadi dia tidak ter-trigger Ini terakhir ada arowana Yang sangat amat Cakep Duper-duper ya Wow Ini SB apa enggak ini pak Enggak ini semi Semi ya Tuh kan Jadi dia baratnya gak terlalu panjang Kayak arowana-arowana red Dia ada warna red yang normal Cuman yang tadi kecil-kecil guys Sisanya Sisanya aneh-aneh guys ya Kayak gitu Oke jadi kayak gitu ya Logis banget disini ya guys ya Keren-keren-keren Aku mau lihat-lihat lagi deh Ko makasih ya ko ya Thank you thank you Oke guys Tadi jadi kita belikan guys Cuman gak kita video ini waktu beli ya Soalnya aku juga tadi mikir terus beli apa Dan akhirnya Kita membelikan ini guys Ini adalah kapiat yang platinum Kalau tadi kita beli juga Pelet sama beli Lampu sebenarnya Ini udah kita aklimasi dari tadi Kasih makan juga sama Adit nih Cuman salah sih Terusnya nanti ditesnya makannya Adit Ngetes food Coba ya guys Masuk-masukin aja ya Ini kita di 2 Cuman dibonusin ya di berapa sih? 4 ya Di 4 guys Dan ya kavehati ini bagus sih Dia tuh kadang suka agak iseng Cuman gak begitulah ya Dia platinum Tapi ini kita sengaja dibikin kayak Pake katapang sih Adit Kemarin sama aku sengaja Itu killifish juga guys Kemarin kita belikan disana Udah kita balikin kesini Gak kita balikin sih Tapi kita taruh disini Karena memang ini killifish Nah itu dia ya Ini juga tuh si ikan Yang sinodonsis itu Beda kan warnanya sama yang tadi ya Ini kuning Ini kuning matanya Kayak ini sebenernya kuning Karena ini juga sih Airnya Adit Biasanya lebih merikan sih guys Matanya kayak gitu Beda lah pokoknya sama yang tadi sebenernya Ini caveat platinum seru dia Kayak bareng-bareng Jadi suka lagi aku loh guys Kayak gini-gini Malah kemarin kita udah Apaan sih gitu kan Kayaknya ternyata Kita dapet ikan dari sungai Kita jadi suka Ntar kita hunting lagi Ini ikan kayak gini Di sungai ya Kau nah dimana kayak ya guys ya Kekan kecil-kecil aja gitu loh Jangan yang gede-gede Jangan predator Kalau yang kecil kayak gini Aku harus sep guys Lihatnya sekarang Ini masih bisa penuh lagi gitu Kalau misalnya membutuh kapasitas filter yang lebih Kita bisa tambahin filternya juga Kalau butuh apa-apa lagi Juga gampang sih Kita tinggal tambahin aja Nah Ini sinodonsis yang normal Bersama-sama mereka ya Tapi kalau misalnya kita Si airnya agak kuning gini mah Dia warnanya jadi nggak begitu Kelihatan platinum sih Jadi kayak biasa ya Misalnya warna airnya jernih Dia jadi platinum Nanti kalau kita ganti air Nggak akan aku kuningin sih Mau kita normalin aja Kayak gitu guys Ntar juga ini sama kita Bakal coba dikasih potongan kodok Kita kasih potongan kodok juga Kalau nggak potongan udang Buat dia makan tuh Jadi dia tuh Rakus makannya Makan udang Kayak gitu guys Nah dia Kayak gitu oke Jadi mungkin kayak gitu aja Untuk video kita kali ini ya Semoga teman-teman suka Kira-kira kita tambahin ikan Apalagi juga disini Terus aja di kolom komentar Dan temen-temen juga Kalau yang di Karawang Apalagi ya Pengen mampir Jangan lupa mampir kahan akuatik Karena itu bagus banget tempatnya Dan banyak juga ikan-ikannya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Thank you guys